Dulu yang pertama kali yang memerintahkan tes DNA kan Habib Rizik Iya Coba lihat di jejak digitalnya Bagi siapa saja yang merasa dirinya mengaku sebagai Habib Silahkan tes DNA Kan gitu gayanya Tapi lama-kelamaan mengharamkan Haram hukumnya tes DNA Untuk mengisbat nasab Itu kata menantunya Ini dagelan Dagelan Begini Mungkin ini tidak mengurus rasa hormat Sebenarnya Ketika memang tes DNA kemudian mau itu haplau grupnya G atau apa saja itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah Sekalipun andai kata keturunan Yahudi gitu pak Kalau memang orang alim punya ketakuan tetap tidak akan luntur Kenapa takut dengan tes DNA Kan itu Kan itu sampai dibuktikan Gak ada masalah Kalau dengan Habib Mar bin H Habib Mar bin Hafib itu sudah dua kali tes DNA Ini yang di Indonesia yang gembor-gembor tes DNA Gak berani tes DNA Gimana? Anda juga Awas hati-hati Sekarang ini lagi diadu domba antara ulama dengan habaib Loh mereka justru lebih dulu mengadu domba ulama kita Ini kan alibi Kita tinggal balikin saja justru mereka yang dari dulu juga mengadu domba antara ulama dengan pemerintah Coba lihat cicak digitalnya mereka Dari kelompok-kelompok mereka Oh Masya Allah Makanya wajar Kalau sekarang orang-orang Nusantara itu tersadarkan Karena mau tidak mau Mungkin Sekarang tidak terlalu mengekepek besar Tapi lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun yang akan datang Betul Seperti yang katakan oleh Oknum Habib Indonesia adalah milik tarim Itu pasti terjadi Orang sekarang pakai peci kaya gini Coba kita lihat Yang di majis-majis sholawat Atau orang-orang yang ikut muhibinnya Sebagian kecil mereka yang menggunakan peci kaya gini Pasti semuanya peci-pecinya menggunakan peci putih Yang ada hurufnya Dar kah madina Oh iya Gambar terompah ya betul Dari style aja Coba Itulah Tidak terasa Bahkan gaya bahasanya saja Gaya bahasanya itu Kadang-kadang sama orang tua juga Aneh antum kok Sehingga bahasa-bahasa kulturnya kita itu Tidak dipakai Banyak sebenarnya Hasil tes keluarga DNA Wali Somo Yang pertama melalui YISEC J1 Melalui Ancestri Inggris J1 2 and 3 Jermani J1 Inavis Pol Mabes Polri J1 Rumah Sakit Internasional Singapura J1 Expert DNA Dubai J1 Expert DNA Tesbune J1 Kalau keluarga Wali Somo Telah terbukti Hapluk grup DNA J1 Dan ada SNP SNP Single Katanya punya mobil Punya Mana mobilnya Ini Ada suratnya SNK-nya ada BPKB-nya ada Ada Bayar pacem Bayar Itu kalau orang punya mobil Tapi kalau gak punya mobil Gaya-gaya pada ketangganya Kamu ada mobil Bulet jawabannya Ya seperti itu Yaudi-Yaudi Ternyata hasilnya Genetik saya sama Dengan genetiknya Turiah Sunan Gunung Jati Yang sudah Tes DNA Dan diakui oleh Mesir Kenapa kok butuh pengakuan Saking Mesir Pak Karena Sunan Gunung Jati Ini ku ayahnya Syarif Abdullah Rumgaduddin Ini ku Raja Mesir Masa ini kesempatan Kelowongi Kesempatan kan Ngomongkulo Guru Seperti Wali-wali-wali Nenek Ngomong Bih-Newis Masih Ngomongkulo Diarani Malsukan Masak Diarani Saiz Baku Biarkan Nggak apa-apa Yang nanti Kita mantau Kulohga Wani Ancaman Ini Sopowongi Sengaku Keturunan Anjir Nabi Padahal Bukan Haram Surga Baginya Ini ku hadis Kulohga Wani Kuloh Wani Tes DNA Masih Wulung Juta Tak terap Yang penting Apakah Benar Alhamdulillah Genetik saya Sama dengan Genetiknya Keturunan Sunan Gunung Jati Yang sudah Tes DNA Dan diakui Oleh Mesir Kenapa Kok butuh Mesir Karena Abahnya Sunan Gunung Jati Sayyid Abdullah Raja Mesir Kita Matehah Kita Tunggu Anak-anak Yang putra Bukul Assalamuala Sunan Gunung Jati Amin Allah Rasulillah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menikah Dengan Sayyidah Khotijah Binti Khwailid Punya Anak Putri Namanya Sayyidah Fatimah Hadzah Menikah Dengan Sayyidina Ali Punya Anak Lima Yang Dua Perempuan Tiga Laki-laki Laki-laki Yang Tiga Meninggal Sayyid Mohsin Yang Hidup Tiga Dua Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Hussein Sayyidina Hussein Punya putra Laki-laki Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin Beliau Punya Anak Laki-laki Namanya Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir Punya Anak Laki-laki Namanya Ja'far 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 Sadiq Gada Putra Laki-laki Namanya Musa Al-Qadim Musa Al-Qadim Gada Anak Laki-laki Namanya Ali Ar-Ridho Ali Ar-Ridho Gada Putra Namanya Muhammad At-Taki Muhammad At-Taki Gada Anak Laki-laki Namanya Ali Al-Naki Ali Al-Naki Punya Anak Ja'far Az-Zaki Ja'far Az-Zaki Gada Anak Namanya Ali Al-As'or Ali Punya Anak Mahmud Punya Anak Pohabat Punya Anak Ja'far Punya Anak Ali Punya Anak Hussein Jalaluddin Al-Buhon Jalaluddin Uzbekistan Dan ternyata Perpindahan Kakek Moyang Kepanggih Kakek Moyangnya Dari Hijaz Medina Pindah Uzbekistan Ada Ada Boleh Boleh Jujur Ya Pada Ini Sampian Loro Kening Manis Dites Kani Dokter Darah Kolestron Kadar Gulanya Kan ketemu Oh DNA Gawain Yahudi Gampang Jawaban HP Gua Itu Gawain Jepang Mobil Gua Itu Gawain Cino Gawain Itu Alasan Orang Yang Nggak Paham DNA Hussein Jalaluddin Al-Bukhari Punya Anak Namanya Ahmad Al-Kabir Ahmad Al-Kabir Punya Anak Namanya Mahmud Nasiruddin Jalaluddin Hussein Jalaluddin Hussein Punya anak Laki-laki Namanya Mahmud Nasiruddin Nggak ada Anak Lanang Namanya Jumat Nkubro Jalaluddin Haber Nggak ada Anak Namanya Ali Nurul Alam Ali Nurul Alam Ini punya Kakek Kakeknya Ibrahim Astabar Kondi Kakeknya Sunan Ampen Ini Kisah Julur Ali Nurul Alam Ali Nurul Alam Punya Anak Laki-laki Abdullah Ali Nurul Alam Punya Anak Laki-laki Namanya Abdullah Raja Mesir Raja Mesir Nggak ada Anak Namanya Sharif Hidayatullah Sunan Gunungjati Mesir Anaknya Cirebon Mungkin Sampai Tanda-tanya Ceritanya Nggak Tengok Kulau Pertama Kek Mikir Mosok Gunungjati Asali Mesir Tengok Muramur Cirebon Tengok 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 Sharif Abdullah Udaduddin Raja Mesir Punya Istri Wafak Meninggal Akhir Prabu Siliwangi Cirebon Nggak ada Anak Wedok Namanya Rara Santang Rara Santang Punya Kakak Namanya Walang Sumsang Rara Santang Kalih Walang Sumsang Itu Putra Prabu Siliwangi Cirebon Pas Tahun Haji Rara Santang Wedok Haji Kalih Kakak Namanya Walang Sumsang Pas Ketepaan Raja Abdullah Udaduddin Mesir Garwannya Nabi Wafak Nah Ternyata Rara Santang Paras Wajahnya Cantik Mirip Kalih Garwannya Si Wafak Persis Kok enek Mampu itu Rupanya Bodok Haru Bojuku Seng Sepati Nah Seng Laporan Anak Buah Wakillah Abdullah Pas Haji Wakillah Anak Buah Wahai Raja Tuhan Ada seorang wanita Dari Tanah Jawa Namanya Rara Santang Wajahnya Persis Terima kasih Raja 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 Santang Siap menerima Lamaran Raja Dengan Sarat Satu Salah Sultan Sultan Hasanuddin Seng Teng Banten Pangeran Aryawira Asmara Bodok Karujining Ibu Juni Siti Ini Asmoro Kau Kaket Pangeran Wira Asmara Putra Raja Sultan Banten Yang Keempat Dia Panglima Peran Banten Banten Gada Anak Lanang Namini Sayyid Tubagus Abu Gada Anak Lanang Namini Abdur Mohi Gada Anak Lanang Namini Hassan Said Hassan Gada Anak Lanang Namini Said Abdussalam Said Abdussalam Gada Anak Lanang Namini Said Mughiti Gada Anak Lanang Namini Said Abdullah Said Abdullah Gada Anak Lanang Kolil Matom Tempah Lera Kolil Gada Anak Khodir Gada Anak Geselehan 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 Gada Anak Khodir Geselehan Khodir Ketika Saya Menerima Ini Gak Berjaya Apa Bentar Tulisan Tangan Bisa Dipalkukan Maka Saya Kalau Catatan Allah Dijelang Tubuh Manusia Gak Bisa Dipalsukan Adanya Anak Bapak Bapak Enak Bapak Enak Bapak Pasti Seorang Anak Membawa Gen Kakek Moyanya Pasti Ternyata Dina Itu Betul Valid Saya Enggak Ngomong Surat Itu Gila Sedikit Itu Ngomong Keter Aten Kep Fro Diting Sharon sj Ternyata Tetapi ketemu Ternyata Sari Ternyata Sari